Terima kasih masih di Kompas Lampung, Saudara. Perguruan TG Teknokrat terus berupaya agar mahasiswanya berprestasi di segala bidang. Salah satunya dengan membuat teknologi robot. Kedekatan antara mahasiswa dan dosen terjalin di unit kegiatan mahasiswa robotik teknokrat. Berbagai gelar juara pun diraih dari berbagai kejuaraan teknologi robot di kancah nasional. Simak bincang inspiratifnya berikut ini. Simak bincang inspiratifnya berikut ini. Simak bincang inspiratif Kompas TV Lampung. Saudara, kalau kita berbicara mengenai perkembangan teknologi saat ini. Teknologi robotika yang pesat menempatkan teknokrat sebagai pelopor robot terbang tanpa awak atau drone yang pertama di Provinsi Lampung. Dan drone ini hasil karya mahasiswa ini memberikan sumbang sih luar biasa terhadap kinerja instansi pemerintah maupun instansi swasta. Contohnya saya seperti kejahatan Tiga Lampung, kemudian Badan dan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian Polda Lampung, TVRI, Bank Mandiri, dan instansi lainnya. Yang merupakan sebagian instansi yang telah menggunakan teknologi robot terbang tanpa awak, karya mahasiswa teknokrat ini sebagai media pemetaan dan monitor wilayah kerja. Dan saat ini saya sudah bersama dengan arah sumber saya yang luar biasa yang tentunya akan membahas juga mengenai perkembangan teknologi dengan robot drone. Dan saat ini sudah bersama saya yaitu Bapak Maulena Ajis Asuja sebagai dosen pembimbing. Selamat siang Bapak. Siang. Dan sebagai ketua UKM Robotik Teknokra yaitu Ceceng Sujana. Selamat siang Ceceng. Oke baik. Dan kalau kita berbicara mengenai yang ada di depan kita sekarang nih, saya ke Pak Maulena Dahul. Pak Bapak sebagai ketua atau dosen pembimbing dalam pembuatan robot ini, gimana sih Pak awal bisa punya ide untuk membentuk robot ini Pak? Kalau kita bicara tentang sejarah bagaimana kami sampai membuat robot drone ini, kita bicara, kita coba kembali lagi ke beberapa tahun silam. Robot Teknokrad dimulai dari tahun 2006. Pertama kalinya Teknokrad mencanangkan robotika sebagai salah satu bagian dari program mengunggulan. Dan waktu itu kita masih bekerja sama dengan UNILA untuk Teknokrad adalah kampus baru di bidang robotika. Kami tidak punya sumber sehingga kami butuh belajar. Kami belajar dari UNILA. Kemudian di tahun 2006 itu kami ikut PIMNAS. Setelah itu pertama kali kami ikut kontes di tahun 2008. Setelah itu kami terus berkembang. Dahulu hanya ada kontes robot Indonesia. Kami kembangkan robot beroda, kami kembangkan robot berkaki. Jadi berkembang lagi kontes robot Indonesia, berkembang lagi divisinya tidak hanya robot beroda berkaki. Ada divisi battle. Berkembang lagi ada robot divisi humanized soccer. Robot pemain sepak bola yang berbentuk manusia. Sampai kemudian muncullah kontes robot terbang Indonesia. Nah di kontes robot terbang Indonesia inilah kita membuat robot yang tadinya kami hanya buat robot yang berjalan di atas tanah. Sekarang kami buat robot yang mampu terbang. Yang mampu terbang. Iya mampu terbang. Itu titik awal kami ya. Di 2006 ya. 2006 mulainya ya. 2012 dimulai kontes robot terbang. Dimulai pencanangan robot terbang. Jadi itu asal mulanya kita membuat sampai dengan munculan robot terbang ini. Baik. Dari awal 2006 sampai hingga sekarang sudah maju begitu pesat ya Pak ya. Oke baik. Dan kita ke Ceceng Sujana sebagai ketua UKM di Robotika Teknokrat. Oke Ceceng melihat ini semua begitu. Ceceng dan kawan-kawan awal mula untuk bisa masuk ke UKM tersebut gimana Ceceng bisa ada kepikiran seperti itu? Iya. Dari awal mula kami masuk ke teknokrat sih. Kan dulu memang ketika kami daftar gitu ya kan memang robot ini udah tenar gitu jadi teknokrat sendiri gitu. Dan kami dari awal mula masuk kami udah pengen gitu masuk dalam bagian UKM Robotik Teknokrat ini. Apalagi dan kami sekarang telah masuk dalam bagian tim inti dari Robotik Teknokrat ini. Dan Alhamdulillah dengan kerja keras kami selama masuk di Robotik Teknokrat ini ya Alhamdulillah kami telah mendapatkan juara gitu. Di tingkat regional terakhir kemarin gitu di Riau gitu. Oke baik. Unit kegiatan mahasiswa Robotik Teknokrat ini sebenarnya apa aja sih yang di dalam yang dikerjakan di dalamnya Ceceng? Iya. Ada kegiatan apa saja? Untuk kegiatan sendiri ya kami mengikuti dari rule sendiri, rule dari peraturan yang ada di kontes sendiri. Kayak seperti ini, ini kan masuk dalam kontes robot Indonesia. Dan ini di PC berkaki, kemudian ini di PC KLSBI atau Robot Soccer. Nah dalam pengerjaannya yang kegiatan kami ya mengerjakan sebaik-baik mungkin robot ini dengan peraturan yang ada gitu. Dan target kami yang mendapatkan juara di regional dan ke nasional. Oke baik Ceceng. Ini kita lihat di sini bahwa Ceceng memegang satu robot nih. Bisa diceritakan nggak robot ini robot apa dan fungsinya seperti apa? Yang saya pegang ini namanya robot KRSBI ataupun robot soccer. Ya. Gimana untuk misi sendiri dia seperti manusia gitu ya bermain sepak bola. Jadi dia terdiri dari empat robot biasanya. Tapi kami memakai tiga robot yang diturunkan ke dalam pertandingan itu. Jadi misinya itu mencetak gol sebanyak-banyaknya. Mencetak gol sebanyak-banyaknya. Mencetak gol sebanyak-banyaknya. Seperti manusia, ini ada matanya dengan kami ganti di robot dengan kamera. Oh begitu. Dan sudah sempat masuk ajang kontes apa begitu? Untuk KSBI ini kemarin di Riau di regional, kami juara 2-3 regional. Juara 2-3 regional, luar biasa sekali ya. Susumatra, luar biasa sekali. Dan mewakili Provinsi Lampung ya tentunya ya? Iya tentu. Berawal dari 2006 kemudian maju pesat begitu Pak ya. Dan sudah menghasilkan karya-karya terbaiknya dan akhirnya menang juga di tingkat regional. Baik, luar biasa sekali. Dan baik saudara, usai sudah bincang inspiratif kita kali ini. Saya Sintanya, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung. Pamit undur diri. Tabik pun.